Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah ada dua kata yang mirip ketaksamaan dan pertaksamaan Mungkin bedanya seperti kesatuan Indonesia dan persatuan Indonesia Kenapa kok NKRI tapi Jepang Tersila Persatuan Indonesia Jadi sebagai wilayah ya ini sudah suatu kesatuan Tapi sebagai bangsa ini masih berproses gitu ya Jadi persatuan Indonesia itu masih terus didengungkan Nah yang berawalan ter ini memang sesuatu yang masih terbuka begitu kira-kira Jadi kalimat seperti 1 per X lebih kecil dari setengah Itu pertaksamaan atau ya dia ketaksamaan juga Tapi ketaksamaan yang kebenarannya masih terbuka Ya bisa benar dan juga salah Tergantung pada nilai X yang dipilih Jadi pertaksamaan disini Ini suatu pertaksamaan yang melibatkan Suatu nilai yang masih berupa variable Dan nilainya terbuka Kapan dia benar Kapan dia salah Nah disitulah Pembahasannya Kalau seperti 1 per 4 lebih kecil dari setengah Itu tinggal di Poni saja Benar atau salah gitu ya Ya benar tentunya ya Yang itu ya Ketaksamaan boleh Salah juga Jadi kalau saya tulis 1 per 4 lebih besar dari setengah Itu ketaksamaan juga Ketaksamaan yang salah Nah kalau tidak disebut benar atau salah Ya ketaksamaan Misalnya 1 per 4 lebih kecil dari setengah adalah suatu ketaksamaan Itu maksudnya ketaksamaan yang benar gitu ya Nah kalau ada variable seperti X disini Maka tugas kita nanti adalah Mencari nilai X yang membuat Pertaksamaan itu menjadi Pertaksamaan yang ketaksamaan yang Yang betul yang benar Ya Nah istilahnya kemudian nanti kita katakan Menyelesaikan Menyelesaikan Selesaikanlah pertaksamaan berikut Begitu ya Kalimatnya seperti itu Maksudnya Tentukanlah Semua Lihat kata semuanya Saya miringkan disini Jadi bukan hanya sekedar mencari Satu atau Dua nilai X yang Memenuhi Memenuhinya pakai tanda kutip Hati-hati baca buku matematika itu Banyak kata-kata yang seolah-olah kalian sudah kenal Tapi maksudnya Lebih dari Kata tersebut kadang-kadang Ya Ini kalian cuma berapa orang nih Kalian tidak memenuhi ruangan ini Ya masih banyak yang kosong Saya pakai kata memenuhi juga Tapi memenuhi disini beda dengan memenuhi yang barusan ya Bayangkan ini Pesertanya ada 200 orang Wah Mahasiswa K1 memenuhi ruangan ini Berkejal gitu ya Nah bukan itu kan Memenuhi disini Kira-kira apa maksudnya? Nama juga? Bari Pakai hati juga? Ya harus hati-hati ya Di Bandung ini banyak yang pakai Saya harap apa artinya? Itu kata kerja Kok jadi kata benda jawabannya? Bagi pula apa syaratnya gitu kan? Per X lebih kecil dari setengah Apa artinya X memenuhi Per X lebih kecil dari setengah? Artinya Apa? Ya Berarti jika nilai X-nya itu dimasukkan ke dalam persamaan Maka persamaan-nya itu akan bernilai gila Fahmi ya Pakai F Kebetulan nama-nama ya Yang pakai huruf-huruf berbahaya di wilayah ini ya Oke Tadi Fahmi pakai kata Jika X dimasukkan Wah ini nama lagi istilah ya Saya memasukkan OV ini ke saku saya Maksudnya X dimasukkan ke situ apa? Itu Pak Nilainya itu Nilainya itu disusun Oh disusun Tapi kata disusun Itu kata teknis yang Artinya Kalau X diganti dengan nilai yang Anda pilih Kalimat Apa? Seperti X lebih kecil dari setengah itu menjadi kalimat yang benar Nah kalau digantinya itu benar-benar diganti ya X-nya saya ganti dengan Bukan diganti tanah kutip lagi Oke? Gak apa-apa Gak akan seseram itu selanjutnya Cuma saya di kuliah pertama ini Memberi Gambaran kepada Anda Bahwa sepanjang menjalan Anda akan Berargumentasi Memilih kalimat Menulis Ya Kata-kata yang Kalian harus tahu betul maknanya Jangan-jangan Kalian nulis gini Saya gak adikan lain Saya Gak beri nilai penuh Kalian protes Maksud saya begini Pak Lah kenapa gak kamu rekam aja maksudnya apa gitu kan Harus Maksud kalian tuh harus tertuang dengan kalimat yang Yang memang Kita sepakati bersama gitu ya Jangan kalian nanti bikin istilah sendiri Ya Oke Kira-kira begitu Walaupun Variasi tentu akan Akan ada ya Tapi jangan nanti kalian Otot gitu Maksud saya begini Pak Cuma kalian Cuma kamu aja yang Yang berpikiran begitu Saya tanya ke temannya Saya gak nangkepnya begitu gitu ya Jadi Sesuatu yang Hanya kalian mengerti sendiri Tentu Tidak Tidak akan menjadi Patokan Nah sebelum menyelesaikan pertansamaan Saya perkenalkan Dahulu Notasi Telang Jadi Kalian sudah Ditingatkan Dengan Garis bilangan Real Ya Nah Pada garis bilangan Real ini Mungkin kita Hanya membahas Suatu Telang Tertentu Ya Jadi Ada Berapa Banyak notasi Disini Sembilan ya Ini notasi selang Yang Yang Mungkin Dan selebihnya nanti adalah Kombinasi dari sembilan ini Mungkin delapan ya Kombinasi dari delapan ini Karena yang kesembilan itu R sendiri Ya Maksudnya kombinasi apa Nanti Irisan Gabungan Ya Komplement Tapi irisan dan gabungan lah Mungkin Yang Sering ya Jadi yang Yang Basic Atau yang dasar Ini ada delapan Notasi selang Yang pertama saya gambarkan Yang lainnya kalian gambar sendiri ya Atau saya gambar satu lagi lah Jadi Untuk selang Namanya selang buka AB Jadi A nya dan B nya Tidak Tidak termasuk Ya Itu Artinya adalah Himpunan semua bilangan X yang berada di Di sini Di antara A dan B Tapi tidak termasuk Tidak termasuk A dan B Jadi Jadi Yang ada di sini Jadi yang ada di sini ya Yang ada di antara A dan B Nah Sekarang Kalau Kalau A dan B nya termasuk Maka kita punya yang ini Ya Kita pakai Kurung Siku Jadi kalau pakai kurung Siku Itu Bilangan Atau titik ujungnya termasuk Nah di SMA Mungkin kalian pakai Simbol yang Simbol yang Atau Pakai simbol yang berbeda Biasanya ada bulatan kosong Bulatan Hitam gitu ya Misalnya ini A B Kalian Gambar seperti ini Nah Bisa gak diganti Menjadi Versi Pakai tanda Kurung Buka Biasa Atau kurung Siku Gitu ya Ya Kenapa? Ya supaya Cocok dengan notasi selangnya Ya Yang di sebelah kiri kan Pakai kurung Biasa Dan kurung Siku Jadi gambar selangnya juga Lebih enak Ya Daripada bulatan kosong Bulatan penuh Ya Oke Jadi Untuk yang 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 lainnya Kalian gambar sendiri ya Jadi bisa Saya cek Misalnya kalau Yang kelima Minus Tak hingga Oh iya Ini ada simbol Simbol Seperti Delapan tidur Begitu Itu Tak hingga Tapi dia tuh Sebetulnya bukan Bukan bilangan Ya Cuma daripada Ya Daripada Nggak ada apa-apa Di sini Ini maksudnya B ke kiri pak Gitu ya Sampai mana Ya terus aja Sampai tata hingga Nah Jadi Kita beri Simbol Tapi dia bukan Bukan bilangan Makanya Dalam Notasi Himpunannya Nggak perlu ditulis Ini cuma X Lebih kecil dari B Saja Ya Nggak ada kan Di sini Lebih besar Dari min Tak hingga Walaupun boleh juga Kalian tulis Seperti Dan Minus tak hingga Ataupun plus tak hingga Nggak pernah termasuk Jadi selalu Tanda kurung biasa Nggak pernah tanda kurung siku Di situ ya Jadi Kalau digambar Ini ya Ya apa Ada B Gitu Ya Ya sudah B ke kiri Gitu aja Jadi Di sebelah kirinya Ya Jadi yang ada Di sebelah kirinya Ini Di sebelah kiri B semua Ya B-nya nggak Termasuk Oke Nah Sekarang bagaimana Menyelesaikan Pertaksanaan Sederhana Seperti ini Kita mulai dengan Yang sederhana Langkah-langkah Mungkin sama Mungkin beda Ya Maksudnya Langkah-langkahnya Seperti ini Bisa Ada bedanya Tentu Nggak 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 Dipaksa Harus sama Persis Tapi Kira-kira yang pertama Di bawah Ke ruas kiri Si setengahnya itu Jadi Satu per X Minus setengah Apa yang dilakukan Di sini Kita sedang menerapkan Sifat-sifat aljabar Maaf Sifat-sifat Urutan Kalau kita punya Ketaksamaan Atau Pertaksamaan Juga Kita bisa Tambahkan Kedua ruas Dengan bilangan Yang sama Dan tanda Ketaksamanya Tetap Ya Nah Yang harus Hati-hati Kalau kalian Mengalihkan Dengan sesuatu Kalau Mengalihkan Dengan Bilangan Positif Tanda Ketaksamanya Tidak berubah Tapi kalau Mengalihkan Dengan Negatif Tandanya Terbalik Nah itu Sifat urutan Yang tadi Saya cuma sebut Positif Protomi Sebetulnya Masih Banyak Sifat Yang Lainnya Yang harus Kalian Lihat Di buku Jadi ingat Kuliah ini Bukan Menumpahkan Semua yang Ada di buku Kalian tetap Wajib melihat Apa yang Ada di buku Ya Dan untuk Kuliah berikutnya Alangkah Lebih baik Kalau kalian Sudah membaca Apa yang Ada di buku Sehingga Dalam perkuliahan Diskusinya Nyambu Ya Dan kalian Bisa bertanya Bagian-bagian Yang Memang Merupakan Bagian yang Perlu perhatian Dari buku itu Jadi Sebetulnya Tiap langkah Ada 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 Alasannya Jadi untuk yang Pertama ini Kurangkan kedua ruas Dengan Setengah Ya Kalian boleh Tambahkan Keterangan itu Kurangkan kedua ruas Dengan setengah Itu tidak Mengubah Ketaksamaan Dan Berlaku Juga Kesetaraan Disini itu simbol Setara Jika dan hanya Jika Kalau tadi jika maka Ini jika dan hanya jika Jika dan hanya jika Terdiri dari Dua Jika maka Jika yang di kiri Berlaku Maka yang di kanan Berlaku Sebaliknya Jika yang di kanan Berlaku Yang di sebelah kiri Juga berlaku Oke Jadi saya tidak Menuliskan Arti ini Secara khusus Tapi Secara Barusan Saya Belaskan Seperti itu ya Nah kemudian Dari sini Ke bawah Ini pun Setara Jadi ini setara Jika dan hanya jika Equivalent Secara alisan Beberapa Istilah tersebut Bisa Diucapkan Setara dengan ini Apa yang saya lakukan Nah ini bukan Sifat urutan Bukan sifat aljabar Ini cuma Hanya Atau mungkin Sifat aljabar ya Ini Bahasa SMA nya Atau SMP nya Apa Nyamakan penyebut Gitu ya Ya Nyamakan penyebut Lalu Lalu Di Disatukan Pecahannya ya Jadi Penyebutnya Dijadikan 2X Maka yang pertama Jadi 2 per X Maaf 2 per 2X Yang kedua Menjadi X per 2X Jadi penyebutnya sama Maka pengurangan Bisa Dilakukan Di antara Pembilangnya Gitu ya Jadi 2 Min X Per 2X Lebih kecil dari 0 Nah Sebetulnya dari sini Mungkin bisa sampai Ke kesimpulan ini Jadi ini langkah ini Tidak Tidak Mesti ada Ini tambahan Dari saya aja Kalau hasil baginya Negatif Hasil kalinya Juga akan Negatif Kira-kira Seperti itu Hukumnya Ya Jadi ada Sifat Urutan Kalau A Positif Seper A Juga Positif Ya Kalau A Negatif Seper A Juga Negatif Nah disini Seper 2X Ini A per B Itu ya A per B Negatif Maka A kali B Juga akan Negatif Kira-kira Seperti ini Tapi ini Sebetulnya Langkah ekstra Yang tidak diperlukan Cuma Kalau Anda Menuliskan Seperti ini Dari sini Kesini Mungkin Lebih Mudah Melihatnya Apa yang Biasanya Dilakukan Dari langkah Dari ketaksamaan Ketiga Keempat Ini Apa yang Apa yang Dilakukan Nah Biasanya Yang dilakukan Adalah Memeriksa Tanda Pada Garis Bilangan Real Kita Berhadapan Dengan 2 Min X Kali 2X Ini Bentuk Kuadrat Yang sudah Terfaktorkan Faktornya 2 Min X Dan 2X Nah Masing-masing Punya Pembuat 0 Dalam hal Ini ya Tidak Selalu Kalau Bentuknya Definit Positif Tidak Punya Pembuat 0 Tapi Ini Masing-masing Punya Pembuat 0 Yang pertama Pembuat Nolnya Adalah 0 Untuk 2X Pembuat Nolnya 0 Yang Untuk 2 Min X Pembuat Nolnya 2 Lalu Apa yang Kita Lakukan Periksa Tanda Periksa Tanda Dari Apa Tanda Dari Bentuk Hasil Kali Ini 2 Min X Kali 2 X Tandanya Apa Apa Maksudnya Tandanya Positif Positif Atau Negatif Ya Dari Bentuk 2 Min X Kali 2X Ini Nah Dia Kalau X Di sebelah Kanan 2 Kalau X Di sebelah Kanan 2 2X Positif Tapi 2 Min X Negatif Lalu Negatif Kali Positif Nah Disini Akan Negatif Kalau X Di antara 0 Dan 2 Misalnya 1 2 Min X Positif 2X Juga Positif Positif Kali Positif Bakal Hasilnya Positif Juga Kalau X Persis 2 0 Kalau X Persis 0 0 Kalau X Sebelah Kiri 0 Negatif Itulah Ya Dilakukan Oke Jadi Kalau Begitu Solusinya Apa X Lebih Kecil 0 Atau X Bisa 2 Karena Yang Kita Cari Adalah Yang Lebih Kecil Dari 0 Oke Yang Lebih Kecil Dari 0 Yang Berarti Yang Nah Dari Pemeriksaan Tanda Tadi Yang Negatif Berada Di Sebelah Kiri 0 Yaitu X Lebih Kecil Dari 0 Dan Di Sebelah Kanan 2 Yaitu X Lebih Kecil Dari 2 Lalu Kita Mengatakannya Jadi X Lebih Kecil Dari 0 Atau Kok Atau Nah Ini Bagian Dari Logika Juga Dalam Logika Ada Kalimat Jika Maka Ada Kalimat Konjungsi Ada Disjungsi Ada Dan Ada Atau Itu Punya Nilai Kebenaran Juga Tentu Saja X Tidak Mungkin Lebih Kecil Dari 0 Dan Lebih Besar Dari 2 Mana Ada Bilangan Yang Lebih Kecil Dari 0 Dan Lebih Besar Dari 2 Kalau Anda Tulis Dan Sama Sama Dengan Mengatakan Jawabannya Adalah Himpunan Kosong Ya Disini Atau Nah Kalau Dinotasikan Dan Himpunan Sebetulnya Gabungan Nah Ini Sebetulnya Nostalgia SMA Kalau Atau Notasi Himpunannya Gabungan Kalau Irisan Itu Kata Yang Dipakai Dan Nah Notasi Selang Kita Pakai Disini Jadi Kita Perkenalkan Notasi Selang Ladi Supaya Nanti Dalam Meneruskan Himpunan Penyelesaian Lebih Lebih Kompas Kalau Pakai Notasi Himpunan Mungkin Lebih Ribet Ada Pertanyaan Oke Jelas ya Jadi Nanti Kalian Berhadapan Juga Dengan Pertaksamaan Yang Mengandung Atau Yang Melibatkan Nilai Ultraman Memutlak Wah Itu Lebih Seru Kalian Suka Yang Seru Seru Kan Kalau Yang Terlalu Gampang Hidup Ini Kurang Menantang Baik Simbol Nilai Mutlak Nilai Mutlak Itu Seperti Ini Dan Artinya Apa Artinya Jadi Simbol Seperti Ini Nilai Mutlak X Itu Artinya Jarak Nah Pakai Tanda Kutip Lagi Saya Jarak Dari 0 Ke X Pada Garis Bilangan Real Jadi Sebetulnya Bilangan Real Itu Bilangan Tapi Kita Sudah Punya Model Kita Sudah Punya Representasi Garis Nah Garis Ini Objek Geometri Di Dalam Geometri Ada Jarak Ini Enaknya Juga Punya Garis Bilangan Real Ini Kita Bisa Ngomong Jarak Antara Dua Bilangan Jadi Kalau 0 Di Sini X Di Sana Ya Jarak Itu Dari Sini Ke Sana Itulah Itulah Nilai Mutlak X Oke Dalam hal ini Nilai Mutlak X Bisa Sama Dengan X Itu Sendiri Kalau X Kalau X Memang Disebelah Kiri 0 Alias Positif Bisa Minus X Kalau X Di Sebelah Kiri 0 Bayangkan X Ada Di Sebelah Kiri 0 Jaraknya Itu Tetap Harus Positif Ya Tapi Bilangannya Negatif Berarti Jaraknya Minus Dari Bilangan Itu Kan Atau Sebetulnya Bayangkan Ada X Disini Jarak Antara Dua Bilangan Pada Garis Bilangan Dari Itu Sebetulnya Yang Kanan Kurangi Yang Kurangi Yang Kiri Jadi Kalau X Di Kanan X Kurangi 0 X Kalau X Di Sebelah Kiri 0 0 Kurangi X Maka Hasilnya Minus X Yang Nilainya Positif Jadi X Negatif Tapi Minus X Atau Nilai Mutlak X Positif Dan 0 Sendiri Kalau Memang X Nya Sama Dengan Akan Bernilai 0 Kalau X Nya Sama Dengan 0 Nah Ada Beberapa Sifat Nilai Mutlak Cukupannya Saya Tidak Tuliskan Semuanya Jika Lagi Saya Ingatkan Yang Lebih Lengkap Ada Di Lengkap Buku Ya Ini Jilis 8 Ini Jilis 9 9 9 9 9 1 1 Beda Beda Jilid Sebetulnya Secara Umum Sih Sama Tapi Mungkin Ada Perbedaan Perbedaan Perubahannya Kadang Kadang Sekian Dipindah Ke Tempat Lain Oke Ini Beberapa Sifat Nilai Mutlak A x B Sebenarnya Nilai Mutlak A x B Jadi Kalau Untuk Perkalian Sifat Satu Ini Mengatakan Nggak Penting Mau Dikalikan Dulu Baru Dihitung Nilai Mutlak Atau Dihitung Dulu Nilai Mutlak Masing Masing Baru Dikalikan Nah Ini Kalau Dibaca Kalau Dimaknai Sifat Satu Menarik Disitu Ada Dua Operasi Perkalian Dan Nilai Mutlak Nah Kalau Ada Dua Operasi Yang Mana Dulu Yang Dilakukan Sama Nggak Hasilnya Nah Yang Pertama Itu Mengatakan Sama Aja Mau Dikalikan Dulu Atau Dihitung Nilai Mutlak Hasilnya Sama Yang Di Kiri Kalikan Dulu Baru Dihitung Nilai Mutlak Yang Di Kanan Dihitung Nilai Mutlak Baru Kalikan Kalau Dikiripan Dari Ada Dua Kegiatan Dikulat Balik Sama Sama Nggak Hasilnya Belum Tentu Sama Ada Yang Sama Keramas Dulu Baru Mandi Dulu Baru Keramas Hasilnya Sama Lah Dikumbuh Bersih Tapi Kalau Makan Dan Minum Bisa Jadi Beda Minum Dulu Yang Banyak Abis Itu Makan Nggak Masuk Makan Ini Betul Nah Yang kedua Ini Ini juga Nggak sama Secara umum Jumlahkan dulu Baru hitung Nilai mutlaknya Beda Dengan Hitung dulu Nilai mutlaknya Baru Jumlahkan Tapi Masih ada Hubungan Di antara Keduanya Hubungannya Yang Menjumlahkan Dulu Ini Baru Kemudian Nilai mutlaknya Dihitung Ini akan Secara umum Lebih Kecil Atau Sama Dengan Daripada Hitung dulu Masing-masing Nilai mutlak Baru Jumlah Percaya Benar Itu Sipat Itu Apa Apa sih Apa Benar Apa Buku Sudah Kalian Periksa Atau Turunkan Bagaimana Itu Bisa Benar Sebetulnya Ini Sipat Ini Bisa Dibuktikan Kalian Coba Lihat Di buku Ada Langkah-langkah Pebukiannya Tapi Kalau Mau Ini Tidak Tidak Terlalu Sulit Juga Periksa Aja Kuadrat Dari Masing-masing Di luar Kepala Kalau Ini Dikuadratkan Nilai Mutlak Dikuadratkan Itu Sama Sama Dengan Bilangan Itu Dikuadratkan Tanpa Nilai Mutlak Karena Hasilnya Akan Sama-sama Positif Jadi Seperti A plus B Dikuadratkan Hasilnya Apa A Kuadrat Tambah 2AB Plus B Kuadrat A Kuadrat Sama Dengan Nilai Mutlak A Kuadrat B Kuadrat Sebenarnya Nilai Mutlak B Kuadrat Tapi 2AB Ya Tetap 2AB Tanpa Nilai Mutlak Oke Sementara Yang di Kanan Kalau Dikuadratkan Nilai Mutlak A Kuadrat Tambah 2 Kali Nilai Mutlak A Kali Nilai Mutlak B Tambah Nilai Mutlak B Kuadrat Dibandingkan Yang di Kiri Sama-sama Ada Nilai Mutlak A Kuadrat Dan Nilai Mutlak B Kuadrat Itu Bisa Dicaret Yang Tertinggal Di Kiri Apa? 2AB 2 Kali Nilai Mutlak A Nilai Mutlak B Mana Lebih Bisa Secara Um Yang Ada Nilai Mutlak Karena Yang Di Kanan Sudah Jelas Jelas Pasti Positif Atau 0 Paling Kapan Sama Kalau Itu Kalau Si A Kali B Positif Kapan Itu A Dan B Positif Atau Sama Sama Dikati Singkat Kata Kalau A Dan B Bertanda Sama Nah Ketaksamaan Ini Bisa Sama Kalau A Dan B Bertanda Sama Ketaksamaan Ini Ada Namanya Ada Yang Tau Dalam Matematika Rumus Atau Hukum Ada Namanya Seperti Fisika Kimia Juga Hukum Maksim Ada Dalil Pitagoras Di Matematika Ini Ketaksamaan Ini Ketaksamaan Segitiga Terima Oke Nama saya Nggak punya F Jadi Saya Senang Kalau ada Nama-nama Pakai F Sal Saya Juga Jangan Salah Ucap Aja Bahaya Oke Jadi Ketaksamaan Segitiga Apa hubungannya Dengan Segitiga Pada Garis Bilangan Real Tentu Tidak Ada Segitiga Tapi Nanti Ketika Kalian Belajar Fektor Akan Ketemu Lagi Ketaksamaan Ini Simbol Nilai Mutlak Nanti Diganti Dengan Simbol Besar Fektor Nah A dan B Vektor Nanti Ketaksamaan Ini Ketemu Lagi Jadi Matematika Antara Lain Itu Mempelajari Satu Hal Yang Apa Ditemui Di Banyak Tempat Dan Ini Sebetulnya Secara Abstrak Sama 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 Jadi Sekali Belajar Ini Wah Kalian Nanti Bisa Kembalikan Terapkan Di Banyak Tempat Oke Kemudian Ini Penting Yang Terkait Ketaksamaan X Lebih Nilai Mutlak X Lebih Kecil Dari A Itu Setara Dengan X X Berada Di Antara Min A Dan A Tentu Disini A A Positif Yang di Kiri Tidak Mungkin Bermakna Kalau A Negatif Boleh Boleh Saja A Negatif Itu Artinya Himpunan Kosong Yang Kanan Juga Himpunan Kosong Bermakna Bermakna A A Konstantral Jadi Bayangkan A Nya Sepuluh Gitu Ya Tapi Secara Umum Bisa Saja Nanti Variable Bebas Gitu Ya Tapi Positif Ya Karena Nanti Kita Akan Bermain Main Juga Dengan Dengan Variable Kadang Kadang Tidak Dengan Angka Yang Nilainya Tertentu Ya vemos Juga Bermain Bermain K Bermain Tertentu Ya Se D Yo Bu